Terima kasih pembeli saya masih menyaksikan program News Green. Sebagai upaya mewujudkan sumber daya manusia sektor jasa keuangan yang profesional dan berintegritas, Otoritas Jasa Keuangan secara resmi menerbitkan blueprint dan tata tertib sumber daya manusia sektor jasa keuangan tahun 2021-2025. Otoritas Jasa Keuangan serius melakukan pengembangan SDM di sektor keuangan. Tujuannya agar para SDM di sektor jasa keuangan lebih profesional dan berintegritas serta berdaya saing global. Blueprint SDM sektor keuangan ini merupakan tindak lanjut dari Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia atau MPSJKI tahun 2021-2025. Di mana melalui cetak biru ini, OJK mendorong peningkatan kompetensi SDM di sektor jasa keuangan. OJK berharap SDM sektor jasa keuangan harus memahami teknologi digital serta mampu beradaptasi dengan perkembangan produk keuangan global serta berintegritas tinggi. Pada saat ini dengan hadirnya teknologi, kita tahu produk-produk di sektor jasa keuangan ini sudah tidak ada koridornya. Semua produk bisa diberikan oleh lembaga keuangan, baik bank maupun non-perbankan. Kami harapkan SDM-nya dikembangkan dan merupakan insentif apabila mempunyai kemampuan dan pengalaman serta sertifikasi yang lengkap untuk menduduki jabat-jabat. Terima kasih telah menonton!